yo what's up guys welcome back again with main youtube channel david mahan naim disini kita akan membalik lagi bermain bus simulator indonesia guys yo what's up what's up what's up nah kangen ya main bus simulator indonesia 3 minggu gue udah gak record dan kali ini kita akan record ya dan seperti biasa kita akan melanjutkan lagi perjalanan kita dari perwokerto sampai mana ya Yogyakarta kenapa gue milih Yogyakarta karena ya biar bisa kena semuanya nanti guys dan ya terakhir kita dari Solo dari mana ya dari gue lupa pula sebentar guys dari Cirebon ke perwokerto dan sekarang kita akan lanjutkan dari perwokerto ke Yogyakarta bagaimana kelanjutannya let's go tunggu saja di dalam game-game nya guys let's go dan kita sudah berada di dalam in-game nya guys langsung saja kita jemput penumpang kita kayaknya penumpang kita ada di sebelah kanan guys langsung saja kita pergi ke kanan dan ya pas disitu kita akan jemput mereka satu persatu dan kita akan review siapa saja penumpang-penumpang kita guys let's go oke ada ibu-ibu bapak-bapak wah udah nggak ada bapak ibu PNS disini ya ada ibu-ibu bawa yakult guys kayaknya mau jualan di dalam busnya ya ampun ada juga emas-emas terus ada bapak-bapak apa nih yang lagi kerja ada adek-adek mau sekolah anjay terus ada anak SMA guys buset sekolahnya terlalu jauh deh buset sampai ke Yogyakarta ya ampun memang di deket-deket Purwokerto gak ada ya sudah lah kalau begitu langsung saja kita berangkat guys let's go guys dan kita langsung angka arah kiri ya dan pusing ke kiri disini kayak jalannya agak begitu ribet guys kenapa aku bilang begitu ribet guys karena ini jalan ya guys ya banyak puter-puterannya guys jadi gua bingung guys mau kemana dulu tapi enggak masalah guys dolepon banyak puteran-puterannya kita lewatin semuanya guys langsung saja kita disuruh kemana nih Oh kayaknya gua salah nih sebentar guys ya sorry tadi aku malah ngeblunder guys belok ke kiri jadi aku harus muter lagi guys ke kanan aduh Bang Dapet Bang Dapet tapi nggak apa-apa let's go kita langsung saja melanjutkan perjalanan kita melewati Tugu ke mana ke kanan ya bunderan kita ke kanan dan kita masih berada di Purwokerto ya di Purwokerto ini semacam ya kayak kota juga tapi masih bentuknya kayak di sini guys cuman ya lumayan cukup baguslah di sini pemandangannya ya Purwokerto kotanya ya nggak macet guys nggak kayak di Jakarta oke puter bunderan lagi kita langsung ke kanan lurus aja ya bunderan lurus ke kanan ini ya nggak ke kiri guys sudah langsung saja kita lurus lurus terus dan kita mungkin akan melihat di sini perumahan-perumahan warga yang menurut saya sih cukup mewah-mewah ya di sini ya pinggir jalannya ya ada ruko terus ada taman wih taman ini bagus nih guys kayaknya kemengkapan mampin kita ya oke sebentar kita lagi loading dan kita ketunggu sampai di dalam gamenya dan ya langsung saja sudah ada di dalam gamenya lagi guys loadingnya cukup lama tadi langsung saja kita lihat sudah ada kita di Windows apa Windows Hobo waduh ya di sini kayaknya di jalan lintas sumus jawanya ya tapi berbentuk jalan tol beda guys waktu kita di Sumatera ya kan itu full kita ke jalan lintas gitu besar panjang lebar besar gitu kan nah di sini kita ada di jalan tol jadi sudah berada di sekitar jalan Purwokerto dan waduh wah ini truknya kurang asem nih aku malah ditabrak guys the heck bro waduh udah lah kita langsung saja biarkan aja truknya seperti itu langsung saja kita berlanjutkan perjalanan kita ya sorry tadi ada kecelakaan sedikit jadi ya harap maklum lah ya namanya juga orang awal lagi buru-buru jadi seperti itu guys ya sudah langsung saja kita sudah berada di sekitar perjalanan dan tidak jauh dari perjalanan ini kita sudah ada di sekitar jalan-jalan apa pinggir jalan-jalan rayanya guys ya waduh ada Indomart juga guys aku jadi pengen ke Indomart guys tapi kalau begitu langsung saja kita akan belok ke kanan ya guys ya karena kalau lurus ternyata kita ke Purwokerto guys jadi kita langsung belok ke kanan dan melanjutkan saja perjalanan kita guys ah di sini memang sudah sekitar gunung-gunungnya ya guys ya langsung saja kita melanjutkan saja perjalanan dan aku udah nggak tahu lagi mau mengapa guys jadi ya seperti inilah kondisi perjalanannya guys ya sampai jumpa kita di dekat apa dekat di dekat Yogyakarta guys let's go Oke guys kita sebentar lagi akan pergi dari wilayah apa kabupaten Winosodo ya Wonosodobo sorry sorry dan kita akan memasuki kabupaten baru jadi tunggu saja kita sudah berada di daerah berikutnya guys selamat jalan Wonosobo bye-bye guys ya kita sudah berada di sekitar Magelang guys dan melanjutkan saja perjalanan kita dan ya memang inilah ku suasana di Magelang hujan lebat guys ya mau gimana lagi guys ya kan karena perjalanan kita akan memakan banyak hari akan dua hari dua malam dan kita akan melanjutkan saja perjalanan ini dengan lurus suatu aja guys ya karena memang sekitar dekat dari sini juga pasti harusnya ada rest area guys ya soalnya aku mau kencing guys jadi kalau begitu kalian bisa menikmati saja perjalanannya guys ya karena mungkin aku akan skip sampai kita berada di wilayah baru karena ya mau gimana lagi guys daripada kita banyak ngebacor bosan aduh ini aku nabrak-nabrak pula guys ya sudah kalau begitu silahkan kalian enjoy this video guys bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati iya dan kita sudah hampir pergi dari wilayah Magelang ini dan kita akan memasuki kabupaten baru lagi ya guys ya dan kita lihat dan kita sudah berada di daerah tempel ya dan aku atau ditempel di daerah sebenarnya di daerah mana guys tapi sebentar lagi mungkin kita sudah mau dekat dengan Yogyakarta nih harusnya jadi ya mungkin tinggal berapa kilometer lagi kita sudah sampai nah sorry banget ya kalau keadaannya kayak begini guys ada potong-potongan suara karena ya aku jujur aja guys aku ini rekaman main game dulu baru aku dubbing guys nah karena memang situasinya aku nggak di rumah nah jadi susah guys untuk aku bisa bermain apa tanpa ada gangguan jadi selalu ada gangguan guys jadi begitulah ya sorry banget guys tapi kalian bisa enjoy saja video kali ini ya guys ya karena apa ini aku spesial buat karena ya permintaan dari kalian juga guys jadi ya mau bagaimana lagi sorry banget atas guys keterbatasan aku dan ini kita sudah sudah berada di jalan yang dimana ini banyak banget pes ya aku nggak ngerti lagi nih guys ini pes ini sampai rami kali guys ya ampun tapi nggak nggak apa-apa lah ada truk-truk dan lain-lain kita tetap harus kita ngebut guys ya soalnya kita ini sopir lintas gitu kalau bawanya lama gitu kan kapan kita nyampe guys jadi ya harus bisa inilah kita apa langsung bisa cepat bawanya mau lihat aja guys tuh mobil biasa aja kita balap guys gimana mobil gede gitu kan dan memang apa apa banyak banget jalan-jalan lurusnya guys dan juga kita nggak usah isi bensin dulu ya karena ya karena bensin kita masih cukup dan iya guys karena bensin kita masih cukup jadi nggak perlu lagi kita isi bensin dan kita belum mencoba untuk bisa menghemat mungkin karena budgetnya nanti kita mau buat beli bus baru guys kita lihat kita nanti dapat bus apa ya guys ya mudah-mudahan kita dapat busnya nanti bagus guys kalau begitu kita akan menunggu saja sampai kita sudah dekat dengan wilayah baru ya guys ya di kabupaten baru karena disini kita perjalanan masih jauh sekali guys ya dan kita melewati jam jembatan guys dan jembatannya ini lumayan panjang nih guys ya mudah pendek guys jadi ya mungkin agak lama perjalanan guys ya mungkin biar rute tercepat aja guys karena mungkin dibawah juga mungkin ada ladeng atau apa gitu kan yang dimana orang apa orangnya nggak mau jual guys tanahnya guys sawahnya jadi ya dibuatin jembatan saja guys ya mau gimana lagi ya kan namanya orang kan ada yang mau jual ada yang mau nggak guys tapi kalau begitu kita langsung aja lurus terus ini ya karena bentar lagi kita mungkin akan melewati pasar-pasar tapi kayaknya pasarnya nggak terlalu jauh sih guys dan dan kayaknya sebentar lagi kalau aku lihat sih kita akan melewati wilayah baru sih jadi ya kita coba coba lihat sebentar lagi ya dan kita lihat tuh wih banyak banget rumah pemukiman penduduk guys di sekitar sini guys pemukiman penduduk dan itu dia guys di sebelah kanan pasarnya tadi guys dan memang aku hafal sekali ya dan di wilayah tempel ini memang kita melewati gunung-gunung guys dan waduh ini aku mau melewati pembatas jalan guys dan untung aku tidak jungkir balik guys dan dan banyak banget kendaraan-kendaraan di sini jadi harus selalu berhati-hati guys karena nanti bisa saja kita nabrak jadi memang harus pelan-pelan kayak karena ya kondisinya seperti ini nah sudah kita sudah melewati apalagi nih Oh taman guys kita tadi sudah melewati taman dan ya loading dan kita sudah berada di tuh apa nih guys ya Oh Yogyakarta dan kita sudah sampai guys dan tinggal kita akan menuju terminal tempat pemberhentian ya jadi tunggu saja guys sampai kita sudah berada ada di terminalnya guys selamat menikmati 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 selamat menikmati